Halo semuanya, jadi balik lagi ya bersama aku disini aku mau bahas beda dari yang lain-lainnya beda dari video aku lainnya maksudnya nah jadi disini aku bakalan ngebahas kenapa akun instagram kalian itu dibatasi oleh instagram atau sama dengan itu di blokir ya di blokir sementara kenapa? karena berbagai faktor nah misalnya kalian akun instagram kalian itu mau kalian pakai untuk mengikuti giveaway dan giveaway itu kan kalian bakalan spam kan spam comment, spam like, spam foto atau spam yang lainnya nah jadi disini aku mau ngasih tau kalian faktor-faktornya dan cara mengatasinya sesuai dengan pengalaman aku ya karena aku pernah juga teman-teman aku pernah di blokir oleh instagram jadi aku disitu bingung banget dan aku tanya-tanya ke teman aku ternyata benar nah ini aku mau ngasih tau kalian supaya kalian itu tau cara mengatasinya sesuai dengan pengalaman aku aku mohon maaf karena aku di sebelah pasar ya di samping asfal jalan raya gitu jadi gak kedengeran gitu nah oke jadi disini aku mau ngasih tau kalian langsung aja ya untuk caranya itu yang pertama kalian kan sering tuh komen-komen sering aktif nah jadi cara mengatasinya itu kalian jangan aktif dulu di instagram dalam artian kalian tuh vakum dulu guys di instagram atau kalian buat second account aja supaya kalian bisa lagi aktif di instagram gitu nah nanti setelah beberapa hari kemudian kalian buka lagi akun instagram kalian yang tadi nah itu semoga aja bisa jadi bersesankan pengalaman aku aku bisa gitu kemudian yang kedua aku tuh ganti nama ganti nama akun aku ganti nama akun instagram aku tapi aku ganti semuanya tuh yang kan ada bagian atas dan bagian bawah gitu yang terlihat di instagram itu nah aku disitu aku ganti keduanya kemudian aku ganti pasport ganti pasport aku dan aku keluar dari instagram jadi aku gak aktif dulu selama beberapa bulan gitu sebulan dua bulan nah ada aku aktif nah jadi sebenernya yang membuat kayak gitu tuh ya kita sendiri kita harus kita harus koreksi diri sendiri kita tuh ngapain aja di instagram itu kita tuh gak boleh spam guys gak boleh yang namanya perlebihan tuh juga gak boleh ya sedangkan di youtube aja ya di youtube aja kalian tuh gak boleh yang namanya spam spam comment gitu kalian bakalan dikasih peringatan oleh youtube dan kalau di instagram kalian akan dikasih peringatan oleh instagram nah dengan dibatasinya kayak gitu kalian bakalan vakum dulu di instagram itu namanya kayak pemulihan gitu pemulihan apa pemulihan dari akun ke dari akun yang salah seperti itu karena bukan kesalahan kayak gitu ya spam-spam gitu ke akun yang semula gitu jadi bisa download bisa follow bisa upload bisa ngelike foto-foto orang lain gitu jadi disini kalian harus bersabar pokoknya bersabar dulu dan intinya pasti bakalan kembali intinya kalian jangan terus-surusan buka-buka IG dulu kalian harus bersabar nah jadi berdasarkan pengalaman aku juga nih ya aku instagram aku tuh udah lama banget udah 2 tahun aku pegang dan baru-baru ini aku tuh ikut kayak spam-spam comment spam like gitu nah tiba-tiba aku kaget bahwa ada pemberitahuan masalah kita tuh dibatasin gitu gak boleh gak boleh follow gak boleh aktif buat snap snapgram gitu gak boleh snap IG kan gak boleh kita tuh harus membatasin seperti biasanya tuh harus dikurangin gitu kalau biasanya kalian aktif nah sekarang tuh kalian gak boleh aktif dulu gitu kalian harus sabar gitu nah itu yang harus kalian pahami kenapa karena itu masa pemulihan seperti yang aku bilang tadi instagram itu tuh dia kayak kalian tuh melakukan kesalahan di instagram itu jadi kalian harus sabar supaya dia tuh pulih dengan sebaiknya tanpa harus ada otak ati tangan lagi dia tuh pulih dengan sendirinya dan diamkan aja selama beberapa minggu atau beberapa bulan kalian harus sabar itu bakal yang kembali yang penting kalian harus inget kata sandi kalian dan email kalian harus tertaut supaya kalian itu gak lupa sama kata sandi siapa tau nanti kalian lupakan sama kata sandinya makanya jangan lupa untuk dicatat dulu di memori otak kalian atau di buku tulis kalian atau di buku mana aja yang biasa kalian tulis tempat-tempat rahasia kayak gitu supaya kalian tuh gak lupa nah karena kan kita butuh waktu lama untuk keluar dari instagram dan untuk tidak akhir lagi di instagram gitu untuk sementara nah jadi untuk kita yang yang mengalami hal yang sama kita harus semangat dulu semangat sabar-sabar-sabar dan sabar oke jangan lupa untuk subscribe like dan komen karena aku bakalan ngasih tau kalian hal-hal yang bermanfaat lagi untuk kedepannya berdasarkan pengalaman aku jadi kalau aku udah ngelakuin hal itu dan aku tau cara mengatasinya aku bakalan ngasih tau kalian siapa tau aja kalian juga mengalami hal yang sama oke dah makasih